Sejak berlakunya operasional angkutan batu bara melalui jalur sungai, kerap kali membuat tongkang bermuatan ribuan ton batu bara menabrak tiang jembatan. Salah satunya jembatan pelayangan yang berada di Jalan Lintas Nasional Tembesi Tebo. Berikut liputannya untuk Anda. Jalur sungai operasional angkutan batu bara dinilai sangat strategis. Selain tiada hambatan, buatan batu bara di atas tongkang mampu menampung hingga puluhan ribu ton. Namun jembatan menjadi penghalang tongkang armada batu bara. Setelah sasore, tongkang batu bara menabrak tiang jembatan pelayang yang berada di Kejamatan Muara Tembesi. Tongkang batu bara yang menabrak tiang jembatan pelayangan Kejamatan Muara Tembesi mengundang BPJN 4 Jambi turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan didampingi kepolisian Airod, tim teknis BPJN 4, Satuan Tipiter Polres Batanghari. Kepala BPJN 4, Daro, mengatakan yang tertabrak oleh tongkang bukanlah tiang jembatan, melainkan pengaman vendor atau safety jembatan. Kerusakan vendor ini mencapai 80 persen. Menurut Daro, harus diperbaiki. Untuk ganti rugi perbaikan belum tahu. Pasalnya tidak tahu tongkang siapa yang menabrak vendor tersebut. Pihak kepolisian sedang mencari tahu siapa yang menabraknya. Harus kita baikkan itu Pak. Tapi kalau saya cepat jawab, kita masih tanya dulu. Karena kita cari duit pun dah, cari duit kayak ini ya, kita minta langsung ada duit ya. Ada proses juga. Jadi ke depan Pak, untuk ganti rugi dengan perusahaan yang nombor, seperti apa Pak? Untuk ganti rugi, saya tidak tahu yang nombor pun saya tidak tahu. Sementara ini saya tidak tahu siapa yang nombor Pak. Jadi siapa ini belum tahu Pak ya? Iya. Dari perusahaannya ya? Iya, perusahaan sana. Di pola hero sudah ditanya sama anggota, dia tidak tahu juga. Terus gimana? Dari kira Pak berapa persen ya Pak kerusakannya, Pak? Dari bentuk ini, Pak. Kerusakannya, Pak. Berapa persen? Yang merosak aja, itulah sekitar 80 persen lah jadinya. 80 persen, gak harus apa-apa ya? Konton itu, apa, kalau kami bilang takut ya, ini maksudnya takut ya. Yang narik satu, yang narik tidak, dua di belakang. Jadi kenapa dia ditahan? Supaya dia lurus. Nah, lalu ini, dia terima kita tahu nih, harusnya keras ke kiri, kita tarik nih, ke kanan-kanan narik nih. Dia sejajarkan, begitu dia sejajar, dia terus nih. Kita lewat, nampak nih, lepas nih. Kembali lagi takut. Terkait hal ini, Daro tidak dapat melarang lewati jalur sungai. Pihak BPJN hanya penyelenggarai jalan dan jempatan, dan tidak memiliki kapasitas untuk merekomendasikan atau menghentikan aktivitas tersebut. Ia juga menjelaskan, seharusnya melakukan aktivitas di jalur laut, lebih mengetahui resiko dan solusi agar hal seperti ini tidak terjadi. Ketika mereka menarik tongkang batu bara itu ada takbut, yang menarik dari belakang agar posisi kapal lurus melewati jembatan. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.